Assalamualaikum, ada yang bertanya apakah BMS bisa di seri? Menurut saya bisa, ini kebetulan saya mempunyai 2 buah BMS, tipenya sedikit berbeda Ini harganya sekitar 7.000 rupiah per piece dan satunya sekitar 9.000 rupiah per piece Untuk BMS 2S ini tertulis pada keterangannya BM untuk ke seri baterai, P+, Pmin, dan B+, Bmin Saya rakit dahulu, pertama saya solder secara seri, Pmin modul 1 ke P+, modul 2 Dan Bmin ke B+, Solder di Bmin ke ujung baterai negatif Kemudian B+, ke ujung baterai positif Jadi ini ujung positif baterai, lalu ini digabung ke BM ini Dan ini digabung ke seri Bmin dan B+, Dan ini digabung ke BM ini Dan ini Bmin ke ujung baterai negatif Oke, paham ya bro? Oke, paham ya bro? selamat menikmati perhatikan ini ujung positif baterai dan ujung baterai negatif kemudian pasang kabel negatif charger atau kabel negatif beban ingat beban dan charger dipasang secara paralel dan kabel positif charger ini negatif charger dan ini positif charger lalu pasang baterainya dalam pemasangan baterai jangan sampai terbalik recheck dan recheck selamat menikmati positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif Karena saya tidak tahu baterai mana yang kosong dan yang penuh Yang pasti ada 2 baterai yang penuh Ini negatif baterai Positif baterai Tegangan terbaca 7,82 Artinya ada 1 modul yang tegangannya sudah terbaca Ini salah satu kelemahan bila BMS dipasang secara seri Satu bisa off, satunya lagi on Oke akan saya charger dengan tegangan 4,2 dikali 4 sekitar 16,8V Saya set di 16,8V 16,9V tidak apa-apa beda sedikit Ini negatif charger Perhatikan tegangan awalnya Saya sentuh saja Tegangan sudah terbaca 15,32 Artinya kedua modul ini sudah on Jadi keempat baterai ini tidak begitu kosong Saya charger Lihat arus 1,2 Tegangan naik Ini pasti karena sumber tegangannya tidak sanggup Karena saya menggunakan charger handphone Saya ulang Tegangan naik Saya ganti dahulu Tegangan inputnya Jadi tadi saya menggunakan sumber 5V Tidak kuat Jadi saya ganti dengan input switching 12V 10A Oke tegangan 16,8V Saya charger Terima kasih Kalian lihat bedanya dengan yang tadi Arus 1,45V Dan tegangan tetap di 16,8V Paham ya bro Bila kalian mengalami hal seperti ini Lalu saya diamkan apakah bisa full Setelah 1 jam Tegangan baterai 16,7V Dan arus 440 mAh Lama sekali setelah 15 menit Tegangan baterai masih terbaca 16,75V Akan saya coba lepas chargernya Untuk mengetahui tegangan baterai sebenarnya berapa Tegangan baterai sebenarnya 16,5V Oke saya teruskan mencharger Saya diamkan saja Sekitar 2 jam lamanya Baru bisa cut off charger Dengan arus terbaca 0 Saya lepas chargernya Sama artinya memang full Jadi mantap Oke bro Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!